Pembangunan Light Rail Transit atau LRT di daerah Tamanem ini masih terkendala masalah pembebasan lahan. Menurut pihak Adi Karya, dibutuhkan setidaknya 6 hektare lahan untuk memuluskan proyek LRT yang ditargetkan rampung tahun 2018. Sebagai pemegang tender LRT, Adi Karya meminta Pemprov DKI Jakarta turun tangan membantu membebaskan lahan warga yang dilintasi rute LRT. Selain masalah pembebasan lahan, pembangunan LRT juga dihadapkan dengan masalah penebangan pohon. Untuk menebang pohon yang dilintasi LRT, pihak Adi Karya harus meminta persetujuan kepada jasa marga selaku pemilik. Setelah itu, penebangan pohon juga harus mendapat izin dari pihak pemerintah kota setempat. Rencananya proyek LRT akan dilaksanakan dua tahap. Tahap pertama dimulai akhir tahun 2015 sepanjang 42,1 km. Tahap kedua dimulai pada tahun 2016 dengan panjang rel 40,2 km melintasi 10 stasiun.